Mantan Road Manager Rizky Bilar dan Lesti Kejora Ariel Lobster atau Boril Enggan kembali bekerja sama kendati keadaan lebih kondusif pasca kasus KDRT kemarin Ada alasan khusus yang menjadi keputusan Boril untuk tidak lagi mau kembali bekerja sama dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Ariel Lobster atau yang dikenal sebagai Boril, Mantan Road Manager Rizky Bilar dan Lesti Kejora Enggan kembali bekerja pada Rizky Bilar dan Lesti Kejora Meski kini keduanya terlihat aktif di dunia entertainment Mantan Road Manager Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengaku menikmati apa yang ada saat ini Saya berusaha menikmati yang ada sekarang sih Yaudah lah kita jalanin ucap Boril Boril mengatakan saat ini ia tetap mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora Cuma support dan doa aja apa yang dilakukan mereka kita tetap support Kalau buat kerja sama mereka lagi enggak lah Saya menikmati yang sekarang aja jelas Boril Boril menambahkan bahwa ia sudah jarang berkomunikasi dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Saya memang gak tahu mereka kesana buat liburan atau mau buka usaha Saya pribadi memang tidak pernah ada obrolan sih Kan udah jarang komunikasi imbu Boril Boril mengaku komunikasinya dengan Rizky Bilar hanya seputar kegiatan di lapangan Tidak pernah membahas seputar pekerjaan Komunikasi pasti lapangan aja Ditanya soal alasannya hengkang dari pekerjaannya dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Boril mengaku tidak ada masalah sedikitpun dengan kedua orang tua dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar itu Ia menambahkan bahwa saat ini Ia ingin lebih tenang dan menikmati kesibukannya saat ini Disinggung soal kekecewaan atas bubarnya manajemen Leslar Enggan memberikan komentar sedikitpun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!